Intro Dalam partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertibaan di Bali, Mita Driver Gojek diberikan penyuluhan dengan tema peran Gojek dalam menjaga Kamtibnas di wilayah Provinsi Bali. Gojek menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi ancaman keamanan di Bali seperti ancaman teroris maupun narkoba yang merupakan ancaman terbesar negara. Penyuluhan tersebut juga memberikan pemahaman berlalu lintas yang baik bagi para mitra driver Gojek. Menurut Doni Setiawan, Ops Manager Gojek Branch Bali, pihak yang menggandeng mitra kepolisian untuk memberikan penyuluhan kepada mitra driver Gojek guna berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertibaan di Bali. Mitra driver Gojek harus memahami situasi dan kondisi di lapangan karena sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi ancaman. Kami sebagai perusahaan aplikasi dan juga bersama driver mitra-mitra kami, kami juga ingin berturut serta, berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Denpasar di mana kami disini juga semua mencari nafkah di Bali. Sehingga kami juga berkepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Bali ini. Pasti kita ingin tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban karena bagaimanapun juga tanpa keamanan dan ketertiban kami tidak bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu juga berpengaruh kepada penghasilan bagi para mitra kita juga. Lebih lanjut, Doni Setiawan mengatakan para mitra driver Gojek yang setiap hari keliling sebagai jasa pelayanan memungkinkan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dalam hal pengiriman barang yang terdapat dalam layanan aplikasi Gojek yakni GoSend. Sehingga V akan menekankan kepada setiap mitra driver Gojek untuk tidak menjadi gurir barang yang membahayakan keselamatan orang lain maupun keselamatan diri driver. Harapan kami bersama mitra-mitra kita terus di Denpasar ini kita bisa menjaga bersama apalagi dalam keadaan Denpasar yang mungkin akan menjadi ajang pertemuan dari tamu-tamu di seluruh dunia. Sehingga kita ingin berpersanterta dalam tingkat yang kecil saja bahwa kita akan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kami. Dimana kami beroperasi dan dimana kami bisa berada dan berkontribusi kepada masyarakat Bali. Doni Setiawan menambahkan keamanan berstandar internasional seakan-akan menjadi jualan bagi Bali dalam mendukung pengembangan pariwisata. Selama ini keamanan selalu menjadi salah satu barometer utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali yakni keamanan berstandar internasional. Terkait tentang peran Gojek menjaga kamtipas di wilayah provinsi Bali yang diselenggarakan Kapolda Bali juga ikut bersama-sama menjaga keamanan khususnya di provinsi Bali. Manajer operasional Gojek Bali akan terus serta dan berperan serta menjaga komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi Bali dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Bali pada khususnya. Sebelum menjadi mitra, driver Gojek diangkat telah memberikan training sesuai standar SOP Gojek sehingga para driver setiap memberikan pelayanan di lapangan sesuai dengan SOP yang telah ditatapkan oleh Gojek. Penyuruan ini diikuti oleh mitra driver Gojek laki dan perempuan berjumlah kurang lebih 75 orang dari berbagai pangkalan Gojek di Bali. Tim Liputan Balik